PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Haji Naipin minta tolong sama Pitung biar ngejualin kambing ke pasar Rasenya Pitung kagak enak, dia ngerasa diikutin pas jalan ke pasar Sampai di pasar, Pitung langsung ngejual tuh kambing Di abad 19, Indonesia dijajah oleh Belanda Banyak masyarakat yang RTG diambil sama kompeni dan dikuasai sama Tuhan Tanah Ngeliat hal itu, si Pitung niat buat nolongin masyarakat Pitung mulai aksinya sama sahabatnya G.I. Dengan ngerampok rumahnya Scott Hene, yang lagi kagak dorang Scott dapat kabar kalau rumahnya dirampok, kagak tau siapa yang ngelakuin Pas banyak kejadian, identitas Pitung kesebar Scott merintahin centeng buat nangkep Pitung, tapi hasilnya sia-sia Scott merintahin Mujeran, teman lama Pitung yang gabung sama Belanda Buat ngejebak Pitung dengan ngajak silaturahmi ke kantornya Pitung nerima tawaran si Mujeran Sampainya di kantor, Pitung disambut sama Mujeran dan pasukannya Lalu Pitung ditangkep dan dimasukin ke penjara Pitung nyeselin ulah temennya yang jebak dia ke penjara Dari penjagaan yang ketat, Pitung ngerencanain buat kabur Pagi hari, suasana penjara menjadi rame karena kaburin si Pitung Scott kesel atas penjara-penjara yang lengah Scott ngebuat Saembara nangkep si Pitung Dalam Saembara ini, kagak ada yang bisa nangkep si Pitung Hasilnya, mereka cuma dapat luka-luka karena berantem sama si Pitung Scott ngedapetin kabar gimana cara buat ngalahin si Pitung Scott pun ngemanggil Haji Naipin buat nanyain kelemahannya si Pitung Karena didesek, Haji Naipin ngebocorin tuh rahasia Setelah itu, Scott ngajak Haji Naipin buat ikut nangkep si Pitung Scott bergegas berangkat buat ngejebak Pitung di kuburan Cina di daerah Tomau Terlihat dari kejauhan, Pitung sedang bertapak Pitung ngerasa kagak enak, kayak ada yang ngeliatin Kemudian Scott sama pasukannya ngepung Pitung Dan nawarin Pitung buat nyerahin dirinya Tapi Pitung kagak takut dan kolam tawarannya Saat satu pasukan Scott ngelepasin tembakan ke arah kakinya Pitung Tapi Pitung tetep kuat dan berdiri dengan perlawanannya Karena udah mareh, Scott menembak ke arah perut Pitung Yang isi senjatenya ada pelor emas yang diolesi minyak babi Pitung jatuh dan ngeluarin banyak darah Dia sempat ngelawan Tapi pasukan Scott terus nembak ke arah Pitung Karena kasian, Scott ngebawa Pitung ke rumah sakit Di perjalanan, Pitung meninggal dunia Jenajah Pitung dikuburin dengan dipotong jadi dua bagian Dan dikuburin dengan jarak yang jauh Kuburan Pitung dijagih ketat sampai 14 hari Karena ada firasat, kalau kagak dijagih Jasetnya bakalan bangkit kembali Terima kasih Terima kasih